Hanya ada di Indonesia Siapa yang gak kesal kalau Jakarta sudah banjir? Mungkin karena sudah saking terbiasanya dengan banjir yang menyerang Jakarta, dia bernama Ahmad Saiful Bahari ini sudah kebal ya. Setelah pulang kerja, dia harus berhadapan dengan banjir di rumahnya. Setelah beres-beres, ia pun merasa lapar. Akhirnya ia tidak peduli, yang penting kerut terisi. Banjir pun ditantang, tapi fotonya makan di tengah-tengah banjir ini langsung jadi viral. Ternyata penjual makanan di tempat itu juga ketawa saja saat sang pria makan di sana. Tapi yang lebih lucu lagi, buktinya sang penjual warung juga tetap buka saja saat banjir. Memang orang Indonesia ada-ada aja ya. Tantang menyerah, yang penting nasi masuk. Kejadian ini terjadi di kawasan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Ketinggian air di jalan saat itu berkisar 50 hingga 70 cm. Namun sepertinya pria ini hanya menjadikan kondisi banjir di Jakarta sebagai bahan candaan. Kebawah santai aja ya. Daripada dipikirin sampai stress, banjir juga nggak akan hilang. Semoga Pemprov DKI Jakarta dapat cepat mencari solusi untuk banjir di Jakarta. Valentine memang identik dengan pasangan. Tapi tampaknya tujuh hal ini akan dirasakan oleh para jomblo. Dekorasi yang berbau Valentine di mana-mana. Semua serba pink. Selama sebulan pula, rasanya pasti emosi banget. Ada juga yang lagi usaha PDKT. Niatnya sih mau nembak pas Valentine. Tapi kok chat dicuekin gedetan. Sedih deh. Belum move on. Stalking foto-foto dan sospeknya mantan. Bos ngestalking mantan. Yuk ajak teman dan kita karaokean lagu-lagu galau sepuasnya. Nah, kadang pas Valentine lihat pasangan lain dari pencan, perasaan kita pasti kacau. Bawaannya bete. Daripada pikiran negatif terus dan iri, lebih baik cintai diri sendiri. Bisa pergi ke spa atau beli kado untuk diri sendiri. Valentine juga tidak harus ke pasangan lho. Kita bisa merayakan hari kasih sayang ke keluarga. Karyawan potong dan makan sosisnya bos. Takut dihantui. Karena sakit hati, pria Jambi ini akhiri hidup sang bos. Gilanya lagi, ia memotong sosis bosnya dan dimakan karena takut dihantui. Pelaku, pria 54 tahun bernama Terusman, bekerja di perkebunan kelapa sawit selama 3 tahun dan gajinya tidak dibayar. Kesal. Terusman mengakhiri hidup sang bos saat tidur di rumahnya. Karena takut dihantui, pelaku kemudian memotong sosis bosnya. Lalu, ia baru menguburkannya dengan dibantu anak laki-lakinya berusia 16 tahun. Setelah itu Terusman merebus barang itu dan membumbuinya di dapur. Dan ia makan sendiri. Ia punya alasan yang bisa dikatakan tidak masuk akal. Yakni, supaya arwah korban tidak menghantuinya. Pelaku mengaku. Melakukannya dengan kesadaran dan tanpa rasa jijik. Ih, Mbah Kucing. Nenek 90 tahun hidup hanya ditemani kucing. Nenek berusia 90 tahun di Tuban, Jawa Timur ini jadi viral setelah kisahnya dibagikan oleh Danang melalui Facebook. Nama asli nenek ini adalah Mbah Tacik. Tapi lebih dikenal sebagai Mbah Kucing. Karena rumahnya banyak kucing yang lehernya dikatali. Menurut Danang, sejak dulu Mbah Tacik belum pernah menikah hingga usia tua. Sebagai ganti keluarga, Mbah Tacik mengambil kucing-kucing liar dari tempat membuangan sampah dekat rumah. Mbah Tacik tiap hari makan dari hasil uang pemberian atau makanan dari para donatur dan tetangganya. Meski begitu, kebiasaan Mbah Tacik yang tidak mau mandi dan ganti baju membuatnya tampak lusuh. Sama seperti kucing ya. Danang berharap ada pihak berwenang yang bisa mengantarkan nenek 90 tahun itu ke Panti Jompo. Supaya ada yang merawatnya. Sapi lahirkan kura-kura bikin heboh. Terjadi peristiwa aneh bin ajaib di desa Hutabohu, Provinsi Gorontalo. Dikabarkan seekor sapi melahirkan seekor kura-kura. Hal ini dituturkan oleh Rimin Gadu, sang pemilik sapi. Dikabarkan sapi ini melahirkan pada hari Senin malam. Namun, Rimin dikejutkan dengan apa yang dilihatnya. Ternyata, pada tubuh anak sapi terdapat kura-kura kecil yang keluar dari rahim sapi tersebut. Wow, apakah ini kajaiban? Rimin langsung memanggil beberapa tetangganya untuk datang melihat. Informasi ini langsung tersebar luas dan banyak orang yang ingin melihat kura-kura yang lahir dari sapi itu. Katanya, banyak yang percaya bahwa peristiwa ini adalah lambang kebesaran Tuhan. Jadi, apakah kalian percaya dengan peristiwa aneh ini? Atau mungkin ada penjelasan ilmiah di baliknya? Tuliskan pendapatmu. Batu-batu itu dibuat oleh siapa ya? Baru-baru ini, warga Sukabumi dihebohkan dengan temuan puluhan tumpukan batu di aliran sungai Cibojong, Desa Jaya Bakti, Sukabumi, Jawa Barat. Karena dirasa tidak rasional, banyak warga yang menghubungkan temuan ini dengan hal mistis. Tumpukan batu misterius tersebut dilaporkan ditemukan oleh warga pada hari Kamis, tanggal 1 Februari lalu. Tumpukan batu tertata rapi di beberapa bagian aliran sungai. Temuan tersebut langsung mehebohkan warga. Masyarakat langsung mempercayai adanya kekuatan mistis. Bahkan, ada yang percaya bahwa batu-batu ini merupakan ulah dari siluman kera putih. Banyaknya kisah mistis ini membuat sebagian orang takut bahwa kumpulan batu ini dapat menyebabkan musyrik. Akhirnya, tumpukan batu itu pun dibongkar oleh pejabat musyawarah pimpinan kecamatan Cidahu. Iyuh! Video pillow cake yang berbelatung jadi viral di sosial media. Kue ini dibeli di outlet Momoiro Grand Indonesia, Jakarta. Setelah dibeli, sang pembeli pun merekam kue tersebut. Ketika melakukan unboxing kue, rupanya ia menemukan... Satu jam setelah video beredar, pihak lisensi Momoiro PT. Mimosa Tart Indonesia segera melakukan investigasi dan meminta maaf. Namun, dari pihak Momoiro mengatakan bahwa tidak ada kesalahan dalam pembuatan atau penyimpanan kue. Jadi, kenapa bisa ada belatung di sana? Menurut kalian gimana? Pesawat Mogok Foto viral tunjukkan pesawat Garuda harus didorong sekitar 20 orang di bandara. Banyak orang yang mengira bahwa pesawat harus didorong karena kerusakan. Peristiwa ini terjadi di Nusa Tenggara Timur di bandara Tambolaka. Pesawat G461 tujuan Kupang Tambolaka dan Pasar ini mendarat di pelabuhan Tambolaka, Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis lalu. Namun, ternyata pesawat rusak pada posisi di runway atau randasan lacu. Dan tidak ada fasilitas untuk memindahkan pesawat. Sehingga, sejumlah petugas bandara kemudian mendorong pesawat ke tempat area parkir. Pesawat jenis CRJ1000 harus segera dipindahkan agar runway bisa dipakai oleh pesawat lain. Iksan Rosan, selaku senior manager untuk public relation Garuda Indonesia mengatakan bahwa pesawat seharusnya mendarat dan belok ke area parkir. Namun terlewat. Dikatakan bahwa pesawat mengalami kerusakan pada sistem hidrolik roda. Pesawat mengangkut 102 penumpang dan tidak ada korban. Semua tetap aman. Terima kasih telah menonton!